Mamam Rocket Launcher dan juga Giga Oh, oh, dia bangun guys Giga, Giga, Giga Aduh, Giganya berbahaya guys Berpotensi mati Giganya guys Wow Halo teman-teman semuanya Balik lagi di Pirate Sales Channel Di game Art Survival of Extinction Series Oke guys, kita lanjut lagi di Extinction Series ya guys ya Let's go guys Hari ini tuh Kita bakalan ngelawan Beta King Titan guys Aku udah nyiapin Semua atribut-atribut yang kita butuhkan Dan juga aku akan bawa Sekitar 30 Giga ya guys ya Ini 30 atau berapa? 31 ya 31 Giga, kita bakalan bawa Mag kita lagi guys, tapi kali ini Mag-nya bakalan aku ganti sama Rocket Pot ya guys ya Nah, kalian lihat disini guys Aku udah mulai memutasi mana gamar guys By the way Mana gamarku udah dapet 1 mutasi nih Kalian lihat Kita udah dapet 1 mutasi Dan itu mutasinya ada di stamina guys ya Gak apa-apa, karena mana gamar itu juga butuh stamina ya guys ya Kalian lihat stamina nya Staminanya itu awalnya 1300 ya Terus kita udah dapet mutasi yang jantan itu jadi 1400 Nah, setelah aku discover guys Ternyata mod S plus ini Punya item yang namanya S plus mutator guys Nah, aku jelasin dulu sama kalian ya S plus mutator itu apa sih? Nah, S plus mutator itu Dia kayak bisa ngirim sinyal radiasi Untuk Meradiasi Dino-Dino di sekitarnya Supaya kalau mereka itu breeding atau kawin Mereka akan menghasilkan 100% anak yang mutasi Tapi Mutasinya masih random ya guys ya Entah itu masuk ke damage, ke food Stamina, oksigen, dan segala macem ya Itu masih random guys Jadi Kita tetap butuh Kayak nih Lihat ya Kita tetap butuh banyak betina Supaya nanti kita bisa dapet jantan dengan Mutasi yang kita inginkan guys Karena mutasi itu hanya di stack di jantan ya Supaya Bisa nge-stack banyak banget guys Oke guys, mari kita tes mutasinya ya guys ya Oh iya guys, tapi sebelum itu Jangan lupa di like dulu videonya Dan subscribe buat temen-temen yang baru join ke channel ini ya Bantu channel aku lebih berkembang lagi Biar aku lebih semangat Untuk bikin serisnya tiap hari guys Let's go guys Kita tes ya Kayaknya ada pengaturan jaraknya deh Ini kayak buff dia guys Nanti Dino itu bakalan ke buff Tambahin ya Jaraknya maksimalnya kali ya Biar kenak semua ya Jarak maksimalnya Oh 50 guys Oke lah Kita coba ya Nah ini tuh sekali dipake guys Dia butuh 20 elemen guys Jadi kita butuh banyak banget elemen ya Oke, let's go kita tes Oh, dia bakalan muancarin sinyal kayak gitu Terus DUM Meledak ya Nah, nanti Dino kita bakalan dapet buff Kayak buff mutasi gitu guys Mana ya Kok gak keliatan Oh, ini nih Tuh, liat guys Ada kayak buff mutasi 1 per 2 Nah, ini bisa di stack guys 2 kali ya Jadi maksimal 2 kali mutasi aja guys Habis itu kita harus nungguin cooldownnya mesinnya lagi selama 5 menit ya Kita coba lagi guys Oke Kita tambah 1 lagi guys Biar maksimal ya Buffnya ya Maksimalnya itu 2 guys Oke, mari kita cek Eh, yang cewek doang yang dapet buff guys Nah, itu udah 2 kali ya Malah sampai titan-titannya kena buff juga loh Kocak banget guys Loh, kok baru 1 Nani Oh, yang ini belum disetting jaraknya guys Ya, rugi dong 20 elemen Yaudah yang sebelahnya aja ya Kocak Jaraknya belum kita setting jadi maksimal guys Kayaknya gak perlu maksimal deh Masa sampai ke titan-titan sana kena guys Kayaknya 30 oke lah ya Coba ya Ini karena udah kutaruh elemen semua guys Isinya guys Biar cooldownnya makin cepet ya Kalau kita punya banyak mesin Oke, mari kita cek Astaga, bisa-bisanya salah loh Nah, kena ya Oke Stag mutasinya udah 2 kali guys Mari kita kawinin ya Kita coba lihat guys Let's go guys Behavior Enable Matting Kita lihat apakah bener guys Kita bakalan dapet 100% mutasi secara random Dari S plus mutator ini ya Kita bakalan tungguin Mana gamarnya Matting guys Oh iya, buffnya ini bersifat sementara guys ya Jadi dia gak permanen gitu guys Jadi kayak hanya bisa untuk Matting berapa kali doang ya Abis itu kita harus nyalain lagi mesinnya Jadi ini tuh mesinnya itu boros banget elemen guys Jadi kita harus terus farming-farming elemen dari elemen node ya Kalau mau pake mesin mutasi ini guys Tapi kalau gak mau pake mesin mutasi ini Ntar jadinya kayak giga kita guys Kita ngemutasi 7 mutasi aja bisa habis seminggu loh Buat nyari 7 mutasi doang guys Tapi kalau pake mesin ini Kayaknya kita seminggu itu bisa puluhan stag mutasi guys Apakah ultimate mana gamar bakalan terlahir guys Oh my god Aku gak sabar kita bakalan dapet warna kayak apa Dan kita bisa nge-stag berapa banyak status ya Sampai bisa jadi ultimate mana gamar guys Oh iya guys sembari kita menunggu Kita siapin dulu si mek kita ya Kita bakalan ganti ininya guys Bentar 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 Kita taruh dulu pelurunya Kita bakalan ganti modulnya ya Kita gak bakalan pake modul ini guys Kayaknya masih bisa jalan Oh masih bisa lari kenceng guys Kita bakalan ganti modulnya Jadi yang askendan ini guys Kalian lihat ya berapa damage ini 263 Oke lebih tinggi daripada yang ungu ya Oke guys let's go guys Disisit guys Kita bakalan pake roket launcher Untuk ngelawan beta king titan ya Karena aku juga harus merintahin Ini ku guys Aku harus merintahin giga gigaku Supaya dia bisa ikut nyerang ya Jadi aku gak bisa naik titan guys Nanti titan-titan kita ini Kita set agresif aja kali ya guys ya Oke mari kita cek ya Apakah mana gamar kita Sudah beranak guys Oh udah beranak guys Oke nice 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 Mari kita cek Apakah kita dapet cowok mutasi Uh ada satu cowok guys Mutasi di darah Nice Warnanya hijau Ini yang cewek-cewek ini gak guna sih guys Tapi berguna di warna Uh warna hijau Hijau lemon Oke Kita dapet satu cowok guys Nice Kita bakalan hentiin dulu Kawinnya guys Kita bakalan ganti cowoknya ya Nah jadi kalian kalau mau stack mutasi gitu guys Kalian harus ganti-ganti terus cowoknya Ini masih ada satu kali buff mutasi lagi ya Oke nice Nah kita ganti cowoknya sama yang baru guys Kalian lihat ya Ini warnanya apa nih tadi Cowok kita yang lama guys Warnanya buluk ya Ini warnanya udah dapet warna hijau guys Kita lihat warna hijaunya kayak apa ya Oh sama aja ternyata guys Hahaha Ya oke lah Kayaknya warna hijaunya itu yang kita dapet tuh dari sayapnya deh Oh iya guys Dari sayapnya Kalian lihat nih Dari siripnya itu ada warna hijau-hijau buluk gitu ya Oke kita enable mating guys Nah Gitu ya guys ya Jadinya guys ya Ternyata S plus mutator ini Memberikan kita 100% Dapet mutasi guys Jadi kita lebih gampang ya Memutasi Mana gamar-mana gamar kita guys Let's go guys Kita langsung aja Pergi ke tempat Beta King Titan Di sisit guys Ini kenapa Titannya malah dapet Buff mutasi dong Emang Titannya bisa bermutasi ya guys ya Bayangkan kalau Titan bisa breeding guys Warnanya bakalan jadi aneh banget ya Hahaha Oke guys Ini giganya yang nanti kita bawa ke Alpha King Titan ya Semoga giga-giga yang kita bawa sekarang ini Gak musnah semua ya guys ya Oke kita bakalan bawa si Kronos juga Gak ada isinya kan inventorynya Oke nice bersih Let's go Kita butuh kasur kayaknya guys Kita butuh kasur deh Aku gak mau ambil resiko Kalau kita harus bolak-balik ke rumah ya guys ya Kita pasang di samping terminalnya aja guys Kita pasang 5 kali ya Ya semoga aja gak kejadian yang aneh-aneh Kita harus mati ya guys ya Hahaha Apalagi sih Kronos guys Oh iya guys by the way Mega Mag Blueprint itu Didapat setelah kita ngalahin Beta King Titan guys Nah kalau kita hari ini berhasil Kita bakalan dapat blueprint Mega Mag Nah yang kalian banyak komen tuh Bang pake Mega Mag Bang pake Mega Mag Mega Mag itu Blueprintnya didapat dari Beta King Titan guys Jadi gak bisa langsung dipake gitu aja Mega Magnya ya Oke guys let's go lah Langsung aja kita Menuju Beta King Titan Here we go Oh iya guys aku lupa Kita butuh taksi dermis ya Kita lupa kemarin Ngambil action figure nya King Titan yang gamat Gak apa-apa lah ya guys ya Kita ambil King Titan yang Beta ini aja deh Bentar-bentar guys Keluarin dulu si Kronosnya Karena berat banget nih Bawa pelurunya si Kronos Oke Kita masukin dulu pelurunya Bikin taksi dermis Butuh bahannya apa ya guys ya Taksi dermis Plinstone Wood ya Oke Astaga malah gak bawa Alat farming guys Yaudah deh aku pulang dulu deh Kalau gitu guys Bentar ya Kronos pulang dulu Ngambil taksi dermis Sayang banget kalau kita gak punya Action figure nya guys Oke let's go guys Kali ini kita udah bawa Taksi dermis ya Jadi kita gak bakalan Kelewatan lagi Action figure nya dari King Titan guys Sudah aku taruh di quick slot terakhir Semoga kita gak lupa Makenya ya Oke Let's go guys Kita simpan dulu Kemana gambar kita Terima kasih Terus Kita bakalan masukin Oh iya bentar guys Kasurnya dulu guys No ground katanya Loh Lah gak bisa pasang disini kah guys Loh 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 Gak bisa pasang kasur disini dong Serius ini Jadi dimana dong Wait a minute Jadi kita harus pasang dimana ini Gak boleh pasang disini loh Ternyata gak boleh nge-cheat guys Gak boleh pasang tempat respawn Deket sama Oh Oh disini udah bisa guys Harusnya jauh ini kah Gak boleh deket-deket guys Tuh Kita harus pasangnya jauh banget loh Nah respawnnya disini ya Apakah itu termasuk di luar arena King Titan ya guys ya Gak ngerti juga sih Oke kita masukin semua atribut-atributnya Tropi-tropinya Aku udah harus ngelawan Titan-Titan lagi guys Makanya agak lama ya Oke kita kurang apa Titan bawa Oke nice Let's go guys Kita bisa nge-summon Oh Jangan salah ya Nanti Beta tuh kenapa posisinya di kiri guys Kurang ajar banget ya Hampir aja aku nge-summon yang gamma lagi guys Astaga Oke guys Disisit ya Bener ya Bener ya Yang kiri ya Yang warna biru ya guys ya Beta King Titan Tapi jangan disummon dulu guys Kita harus parkir Giga dan juga Titan-Titan kita dulu guys Jangan blunder ya Jangan blunder temen-temen Oke Saatnya aku parkir dulu semua Giga-Gigaku guys ya Oke guys Seperti yang kalian lihat ya Giga-nya udah aku keluarin semua Nah Giga-nya itu kubagi jadi 3 grup guys Kayak gini nih Lihat nih Kita jauh-jauhin dari King Titan ya Karena King Titan kan sepawnya di tengah guys Nah itu grup pertama yang bakalan aku perintah tuh Yang paling deket sama King Titannya Nanti di sekitar sini Nah ini grup kedua Dan ini grup ketiga guys Jadi kayak kita Nggak Majuin Giga-nya itu dalam 1 wave ya Kita bakalan bagi Giga-nya jadi 3 wave guys Jadi matinya itu nggak bakalan serentak ya Walaupun pasti ada korban jiwa guys Oke Nah Titan-Titannya bakalan aku taruh di tengah Aku set agresif kali ya guys ya Karena Kalo Titannya kita taruh kejauhan Nanti kayak kemarin lagi guys Mereka tuh bakalan linglung-linglung gitu ya guys ya Oke Titan yang pertama adalah Si Neoborn ya Oke kita taruh di situ Terus Yang kedua kita kasih si Regulus guys Si Ice Titan ya Nah ini bakalan kita set jadi agresif guys Ntar kita gerakin dulu ya Agak susah juga nih guys Ngeposisiin Titan-Titan kita Aku maunya Titan-Titan kita ini Harus langsung tepat di depan boss gitu loh guys Biar langsung hajar gitu kali ya Soalnya mereka ini lambat banget jalannya guys Kayak keong ya Aku maunya mereka langsung di depan muka bossnya gitu Biar langsung gelut aja gitu guys Tanpa harus jalan gitu kan Soalnya King Titan ini bisa nyerang jarak jauh gitu guys Oke kita set agresif ya Behavior Agresif Dia langsung gelut aja dia guys Terus sih Ini juga nih yang kupingnya ketutupan tanduk guys Tanduk banteng ya Kita bakalan Bikin dia jadi agresif juga guys Oke Terakhir si Desert Titan-nya Desert Titan-nya kemarin kita gak ngeluarin vlog guys Rugi banget ya Harusnya Desert Titan itu Ngeluarin vlog guys Biar Bisa bantu nyerang ya Damage vlognya lumayan loh Bisa nyampe 8000 Kalo mukulin koruptor mungkin bisa lebih kali ya Oke Kita bakalan gerakin dulu Desert Titan-nya biar gak ngalangin temen-temennya ya Nah agak tinggi guys Nah disini kali ya Oke Disini Oke nice Nah kita bakalan keluarin vlognya guys Nah Gini loh Kalo gini kan GG guys Habis itu Behaviornya agresif Oke nice Supaya nanti si King Titannya juga dikeroyok sama vlog-vlognya nih guys Ketinggian gak sih? Semoga aja gak ketinggian ya Soalnya kan King Titannya juga gede guys Ya semoga aja gak ketinggian ya Oke nice guys Kita ready ya Cek dulu Oh masih ada sisa 3 giga guys Nah udahlah hemat-hemat ya guys ya Jangan dikeluarin semua giga-giga kita guys Segini aja cukup kali ya Oke lah Karena kita juga bakalan naik si mag guys Oke nice 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 Ini wave pertama Disana ada wave kedua Jaraknya jauh-jauh guys Biar gak saling bertabrakan waktu di komen ya Ini ada wave ketiga guys Oke Let's go guys This is it Kita akan mendapatkan Mega mag Jika kita berhasil mengalahkan Titan yang kali ini guys Oke Here we go Beta King Titan Let's go Let's go guys Let's go guys Kita langsung ke tempat Ini kita yang pertama ya Nah tuh dia Bakal langsung men disitu guys Pas banget guys Oke Oh langsung digebukin kan Liat tuh guys Nice 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 Uh Damage kita masih berasa ya Kita pake rocket launcher guys Kita bantuin guys Uh mamam tuh Rocket launcher Damagenya 2000an Uh langsung tumbang guys Oke Maju 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 Wave giga pertama maju ya Wave giga pertama maju 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 Oke nice Nice Apakah easy win guys Dengan strategi giga dan juga Pake rocket launcher Kita pake rocket launcher guys ya Kita bantuin-bantuin damage guys Lumayan guys Uh udara dia udah hampir setengah guys This is it beta king titan Mamam Mamam rocket launcher dan juga giga Oh oh Dia bangun guys Giga 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 Aduh giganya berbahaya guys Berpotensi mati giganya guys Oh Giganya terbang Ih tapi gak mati loh Tapi giganya gak mati guys Oh nice Gila Gigi gimang kah giga kita guys Gigi kita Uh tumbang lagi kah Tumbang lagi kah Oh belum guys Belum guys Kita bantuin rocket launcher ya Oh 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 tumbang lagi Uh kayaknya kita gak perlu Uh Oh giga kita malah nyeber guys Lah giganya udah maju semua ternyata Hahaha Gigi gimang Uh Pump rocket launcher guys Kita sepam rocket launcher Gila beta king titan kok jadi lebih mudah gini guys Oh my god Gigi gimang rocket launcher Oke nice Nice Giga jangan mati please Giga jangan mati please Oh 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 Waduh giganya ada yang mati guys Wah gila giganya kerbang Hahaha Giga kita udah agresif semua ternyata guys Kita bantuin Uh Dia mau Ini dia mau mega punch Dia mau mega punch Gak bisa Jangan biarkan Oh let's go Nice 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 Langsung kita ambil dermisnya guys Oh my god Loh gak bisa diambil dermisnya kak Loh Yang gak bisa diambil action figure nya guys Kocak Hahaha Gigi gimang Emang boleh guys Semuda ini beta king titan Oh my god Kita ambil hadiahnya guys Gimana hadiahnya Oh itu tuh Disana guys Let's go Let's go Langsung kita ambil hadiahnya guys Keburu hilang Keburu hilang Oke Nah ini dia guys Mommy Ini nih nih Kita ambil dulu Kita ambil dulu Jangan di review dulu ya Nanti hilang guys ya Kita gak mau lagi Hadiahnya hilang guys Kita dapet Asken dan shield Kita juga dapet nih nih Ini tuh yang untuk bikin Mega mag guys Si mommy ini ya Ram shekel mommy guys Kita dapetnya ram shekel Gak apa-apa lah ya guys ya Mega mag Operational Materializing Interface Ya itulah pokoknya ya Intinya Kita bisa bikin Mega mag Pake ini guys Kita butuh 4 mag ya Kalo gak salah ya guys ya Nah itu tuh Pake yang primitif Juga gak masalah guys Wah gila guys Gigi gimang Nah Gini kan bisa di transfer Kemana gamar Oke Nice 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 Gila guys Giga kita tuh kemana Aduh ada yang nyangsang Di atas pohon dong Kocak Astaga guys Kita ini dulu ya Kita ambilin dulu semua giga-giga kita guys Tunggu berat sih gini guys Berat-berat-berat Kita taruh dulu Semoga giga kita masih banyak yang hidup ya guys ya Ini Kenapa bisa kelempar sampe sini deh Perasaan aku naruhnya di Tapi darahnya masih penuh kok ini Kelemparnya jauh banget Wah itu yang meningsoy kak guys Di atas sana Astaga Kita harus ngumpulin semua giga kita dulu guys ya Kalian liat itu guys Ada yang nyangkut di atas pohon sana guys Saking kuatnya Lemparan si King Titan ya guys ya Oh my god Kayaknya cuma mati satu ekor deh Satu atau dua ekor gitu ya Kayaknya emang cuma mati satu ekor dua ekor deh guys Gak mati semua kok GG gimana gak sih guys Giga kita guys Kata siapa gigaku bakalan one hit Hey kalian yang suka komen-komen Katanya aku breeding giga percuma Percuma dari Hongkong Kita berhasil mengalahkan Beta King Titan Dengan mudah bantuan Dari ultimate giga kita guys Oh my god Let's go Uh Titan kita kali ini Oh my god Kok malah darah Desert Titannya Yang sekarat guys Kan bisa gitu ya Kok malah Desert Titannya Yang tebe guys Kalian liat tuh Darah Desert Titannya Sisa setengah loh Malah yang di bawah-bawah Si Neoborn Sama Regulus Cuma ngurang seperempat darahnya Bahkan si Neoborn Ngurangnya dikit banget loh Oh itu giganya yang meningsoi guys Kayaknya dia yang TB semua Damage deh tuh Kasian banget ya Kita cek darah coba ya Lah ini masih penuh Ini gimana ceritanya sih Apa damagenya King Titan itu Cuma dari depan doang guys Kayak Area nya itu cuma hanya di depan Oh ini yang sekarat nih guys Oh my god Ini sekali geplok lagi Kayaknya ini sama King Titannya Kita hitung dulu giga kita guys 12 13 14 15 16 Loh Kok baru 16 Kemana sisanya guys Kasian banget Mati di udara Kayak gitu guys Emang boleh ya Mati kayak gitu Wah jangan-jangan Ada yang kelempar Keluar batas lagi guys Sampai ke bawah-bawah kali ya Penasaran sih Boleh liat dulu ya Dan jangan ada yang jatuh Kesana lagi guys Eh gak ada sih Emang giga kita itu Mati sebanyak itu kah guys Dari 30 Sisa 16 Oh ini ada yang Nyangkut-nyangkut Di atas pohon Oh my god Mereka gak kena damage Tapi bisa nyangkut Gini ya Gigi Gima Galpatitan Gila guys Kirain bakalan Lebih susah Daripada yang Gama guys ya Ternyata kok Dengan bantuan 30 giga aja Kita bisa menyelesaikannya Dengan sangat cepat guys Dan juga mungkin Bantuan dari Kronos ya Rocket launchernya itu guys Mungkin rocket launcher Kita itu juga GG ya Gak tau juga sih Kayaknya tadi Damagenya cuman 2000an deh Rocket launchernya Oke kayaknya ini doang ya Yang selamat giga kita guys ya Ada berapa nih 66 18 19 20 guys Ya mati 11 ekor berarti Dong giganya Ya gak apa-apa lah ya guys ya Mati 11 ekor Masih ada Di rumah Masih ada lagi guys Kita masih punya 89 Giga lagi Yang akan kita bawa Menuju ke Alpha King Titan guys Oke menre Terima kasih menre Udah ngetebein ya Atau mungkin Faktor dari ini juga guys Loh Nani Oh Desert Titan vlog ya Kaget Aku kirain ada Dinoku yang mati lagi Uh Wow 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 berjatuhan guys Aku baru tau Kalo Titannya kita ambil Vlognya mati Kirain vlognya hilang Gitu aja Ternyata vlognya bisa mati juga guys Oke Kronos GG gimang ya Gak nyangka guys Asken dan roket launcher ini GG gimang ya Kita bakalan pake lagi ya Eh Gak sih Karena di Alpha King Titan Kita gak pake roket launcher Kita bakalan pake Megamek guys Astaga Giga Terima kasih Ya Atas perjuanganmu Mengalahkan Beta King Titan ini Dengan mudah Walaupun kita harus mengorbankan 10 ekor Giga Notosaurus Kita guys Oke let's go Kita bakalan pulang dulu guys ya Kita bakalan review Apa aja yang kita dapet tadi guys Let's go Oh Loh Giga aku masih ada Disini Gila Kemparnya kok sampe sejauh ini guys Lah Ternyata masih selamat Ada yang masih selamat lagi nih 2 ekor guys Kan Bener kan Aku tadi dugaanku guys Bahkan ada yang sampe ke bawah-bawah sini loh Aku mau turun ke bawah dulu deh Lah Bener kan guys Giganya ada di bawah sini What the What I'm kidding Bro Ada 3 ekor lagi loh Di bawah sini Lemparnya sampe sejauh ini The hell Oke guys Aduh Aduh Apa lagi nih Tolong Wait Wait Kalian Mau ngap Aduh Aduh Rusu guys Rusu guys Oh my god Oh my god Eh Are you kidding me bro Aduh Giganya ikutan datang lagi Abur Oke let's go Kita pulang guys Astaga Rusu Rusu Oke guys Kita sudah di base Mari kita review dulu Apa yang kita dapat Dari beta King Titan ya Sayang banget guys Ternyata Gak bisa diambil Taksidermisnya ya Jadi kita gak bisa punya Action figure King Titan guys Gimana cara dapetnya Action figure King Titan ya Sedangkan mayatnya aja Gak bisa di collect Dermisnya guys Apa waktu dia masih hidup Kita pukul kali ya guys ya Gak ngerti juga deh Oke Kita dapat pistol Askendan Ya Seperti biasa ya Bareng-bareng Askendan guys Kita dapet juga Asal rifle Kita dapet peluru-pelurunya Kita dapet Cannon shell Lumayan Wow Kalian lihat guys Dapet satu set Askendan For chest For ini For armor Dapet gili Askendan juga tuh Hampir satu set Nice Oke Kita dapet cashback juga ya Rocket potnya guys Tadi sisa 70an Digabung sama yang kita dapet Dari drop Jadi 86 guys Oke Kayaknya itu doang Oh ini Kita dapet blueprint juga guys Oh kepalanya Kepala ya Kita bisa buat nih guys IG nih kayaknya Kepala kita jadi lengkap ya Armor kita nih Jadi Askendan semua guys Yang tagnya guys Sisa celana doang sih Celana kita belum pernah dapet Blueprintnya guys Gila guys Giga kita ternyata Nggak sisa Nggak mati 10 guys Coba kita hitung lagi ya 6 6 6 6 24 25 guys Cuma mati 6 ekor Ternyata guys Oh my god Giga gimang guys Berarti Kalau kita bawa 100 ekor Giga Bukan mimpi Kita bisa mengalahkan Alpha King Titan guys Oh my god Oh iya Proyek Proyek kita untuk Bikin The ultimate Maragamer Juga masih Bukan mimpi guys ya Ya nggak dapet Mutasi lagi guys Mutasi buffnya Udah habis Yaudah deh Kita hentikan dulu Kita hentikan dulu Perkawinan Perkawinan ini guys Karena sudah Tidak ada buff mutasi Kita nyalain lagi kali ya Buff mutasinya guys Ini kita hancurin aja Bayi-bayi yang ada disini guys Oke Let's go Kita nyalain buff mutasinya ya Oh ini kita atur dulu Jaraknya Jangan sampai kejadian Kayak tadi guys Jaraknya 30 ya Oke 30 Oke Kita nyalain ini Kita nyalain lagi Satu lagi guys Dung Satu lagi Dung Oke Nice Langsung kita kawinkan Saja mereka Kita cek dulu buffnya Oke Dua kali Dua kali mutasi ya Enable mating Oke guys Akhirnya kita bisa Mengalahkan beta King titan guys Oh iya Tropinya kita ini dulu ya Kita pasang dulu guys Bentar guys ya Coba kita pasang dulu Tropinya si King titan ini guys Kira-kira yang beta Mirip gak ya Sama yang Gama kemarin guys Hidungnya tetep pesek Lah gak ada bedanya guys Sama aja King titannya Begini juga Kocak Oke temen-temen Terima kasih yang udah nonton Sampai akhir Jangan lupa di like videonya Dan subscribe Buat temen-temen yang belum subscribe ya Terima kasih buat temen-temen Yang udah support ke channel ini ya Sampai ketemu lagi di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax